Ini para pejuang haji koboi ini ya Berteduh di bawah pohon yang sudah mulai layu ya Karena sengatan terik matahari Tapi nikmat banget guys ya, luar biasa Sedih banget saya Ketika berada disini, sedih campur bahagia gitu loh Karena saya ini orang yang beruntung Bisa bolak-balik haji dan umroh Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang ke selanjutnya vlog saya Dan sekarang guys saya mau nunjukin Cara masang tenda Mina di Arofah ya Ini para pejuang haji koboi Sedang memasang tenda Di bawah sengatan terik matahari Luar biasa Masya Allah tebarak Allah Dan ini panasnya guys Sorry guys kalau goyang Ini panasnya Kurang lebih Sekitar berapa derajat ya 50 lebih Dan mungkin ini kamera juga gak kuat lama Nah ini nih Ini besi payung ini Wah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perjuangan memasang tenda Mina nih ya Di Perjuangan memasang tenda di Mina sorry Di Arofah Nah pejuang haji koboi Allahu akbar Bisa teman-teman lihat Allahu akbar tuh ya Tuh kreatif orang Indonesia tuh Aduh Sekarang kita Sekarang kita lihat Ini nih Apa namanya Situasi Para Haji koboi Saat berada di Arofah ya Allahu akbar Ya Allah Mudah-mudahan Para jemaah haji Di seluruh dunia Allah beri Kekuatan Menghadapi Baca yang ekstrim ini ya Nah ini nih Para haji Oh boy Sorry kalau Berisik ya Tuh Ini kuat banget ya Ya Allah Dijaganya bukan Pake polisi ya Tapi pake tentara Aduh Sorry guys Ada apa nih Di kaki saya Kayak ada Duri gitu Yang jelas Kalau nge-vlog jam segini Kayaknya kurang Kurang pas Karena kamera juga Overheat ya Ini para pejuang Haji koboi ini ya Berteduh di bawah Pohon yang Sudah mulai layu ya Karena Sengatan terik matahari Tapi nikmat banget guys ya Luar biasa Sedih banget saya Ketika berada disini Sedih Campur bahagia gitu loh Karena saya ini Orang yang beruntung Bisa polak balik Haji dan umroh Dimana Masih banyak jutaan umat islam Di Seluruh dunia yang Ingin datang kesini Terhalang oleh Aturan Ya Sementara saya disini bisa Tiap waktu Ke Masjidillah Aram Bahkan hajian Insyaallah ya Ini anginnya kayak Air dryer Jangan takut Kehausan Jangan takut Kelaparan Ketika kita Berada disini tuh Saking panasnya Sampai disiram Pake air mineral Jangan lho Ini kakek umur Sekitar 70-an Atau Iya 70-an ya Saya megang kamera Aslinya gak kuat Ini panas banget Jadi Udah jago Kalau ini Sudah sampai Durasi 8 menit Juga ya Jadi Wukuf Arofah Sampai Maghrib Nanti maghrib Kita Jalan ke Musdalipah Para pejuang Haji Backpacker Atau Haji Koboy Masya Allah Atau Barakallah Saya gak jalan Terlalu jauh Karena untuk Ke Keselamatan Saya juga Ini kaki Waras Terlalu jalan Oh iya Pantesan gak Ada duri Ada duri Saya mau bantu dulu Mau bantu dulu Teman-teman nih Bismillahirrahmanirrahim Tangan panas Megang kamera Alhamdulillah Alhamdulillah Wuh bolong Gak kuat Ya Dan kita Ini bersama Pak Haji Pak Haji Namanya siapa Pak Haji Apib Apib Ya Bun pegang kamera saya Ininya Ininya Allah Panas ya Iya Jadi kalau bikin Vlog jam segini Kayaknya gak Gak ini Gak tepat Karena panas Tapi saya tanggung aja Ini Nah ini nih ya Perjuangan Para Haji Koboy Saat berada di Aropah Bikin tenda sendiri Ya Kalau Haji Reguler kan Bisa Langsung masuk ke Pertendaannya sendiri Bisa Assalamualaikum Masya Allah Lihat guys Oke segitu aja dulu Untuk video saya hari ini Karena tangannya panas Pegang kameranya Doa saya buat teman-teman semua Yang selalu setia nonton video-video saya Mudah-mudahan Allah panggil untuk datang Kedua Tanah Suci Mekah dan Madinah Untuk menjalankan Ibadah Haji dan Umro Jangan lupa mampir ke channel Abu Yen Keraft Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa